Sudara Pertamina memastikan pembelian BBM bersubsidi jenis Petalight dan Biosolar menggunakan QR Code aplikasi MyPertamina belum berlaku per hari ini, 1 Agustus 2022. Pertamina menyebut pembatasan BBM bersubsidi masih menunggu revisi perpres nomor 191 tahun 2014. Hingga 23 Juli 2022, Pertamina Patra Niaga mencatat 220 ribu kendaraan telah mendaftar MyPertamina. Pertamina Patra mencatat hingga bulan Juni 2022, konsumsi solar sebesar 8,3 juta kiloliter dari total kuota 14,9 juta kiloliter. Sedangkan konsumsi Pertalight mencapai 14,2 juta kiloliter dengan kuota tahun ini 23 juta kiloliter. Rencana pembelian Pertalight dan Biosolar menggunakan QR Code dilakukan untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Bagaimana antusiasme warga mendaftar MyPertamina? Lalu apa dampaknya jika tidak dilakukan pembatasan BBM bersubsidi? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Pertamina memastikan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalight dan Solar dengan QR Code belum diberlakukan 1 Agustus 2022. Pertamina menyebut masih menunggu peraturan Presiden yang menjadi dasar kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginting menyatakan, Yang jelas 1 Agustus belum dimulai implementasi QR Code, masih menunggu revisi perpres nomor 191 tahun 2014. Sebelumnya Irto Ginting menjelaskan, rencana pembelian Pertalight dan Solar menggunakan QR Code untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Irto menyebut masih banyak konsumen yang tetap membeli Pertalight dan Solar meskipun tidak berhak, hingga perlu pengaturan BBM bersubsidi lewat MyPertamina. Saat ini masih terjadi di lapangan, adanya konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalight dan Solar, dan jika kita tidak atur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama 1 tahun tidak akan cukup. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, maka Pertamina Patraniaga akan melakukan uji coba penyaluran Pertalight dan Solar bagi pengguna yang berhak yang sudah terdaftar di web MyPertamina. Pertamina Patraniaga mencatat, konsumsi Pertalight hingga bulan Juni mencapai 14,2 juta kiloliter, sementara kuota tahun ini 23 juta kiloliter. Sedangkan untuk Solar, dari kuota 14,9 juta kiloliter, telah tersalur 8,3 juta kiloliter. Rencananya untuk bisa membeli BBM subsidi, masyarakat harus mendaftar MyPertamina untuk mendapatkan QR Code. Hingga 23 Juli 2022, Pertamina Patraniaga mencatat 220 ribu kendaraan telah mendaftar MyPertamina. Pendaftaran kendaraan roda 4 yang berhak membeli BBM subsidi lewat MyPertamina telah dimulai sejak 1 Juni 2022. Langkah ini sebagai bagian rencana pemerintah untuk menyalurkan BBM subsidi agar tepat sasaran. Tim Liputan KompasTV